Intro Baik, fase ini Fase ini dipenuhi dengan segala macam fitnah Fitnah itu disebut dalam bahasa hadis Nabi Dirakan oleh Imam Ahmad At-Turmudi At-Dailami Al-Bayhaqi Bahwa fitnah ini adalah namanya fitnah duhaimah Apa namanya? Fitnah duhaimah Ustaz, apa yang maksud dengan fitnah duhaimah? Ustaz, fitnah duhaimah adalah Fitnah yang gelap gulita Seperti potongan-potongan malam yang berlapis-lapis Ini fitnah duhaimah Ujung atau akhir fitnah duhaimah ini adalah Munculnya tanda besar kiamat nomor dua Inilah dia tanda besar kiamat Yang terberat bagi seluruh umat manusia Khususnya umat Nabi Muhammad Tanda besar kiamat yang kedua adalah akhir fitnah duhaimah Dianya munculnya Dajjal Dajjal muncul Maka inilah puncak dari fitnah duhaimah Fitnah duhaimah ini adalah Fitnah yang targetnya membuat umat Nabi Muhammad menjadi ahli neraka Sesat, murtad, musyrik, munafik, kafir Ini yang sebutnya fitnah duhaimah Berlapis-lapis Dia menyerang kita melalui politik Dia menyerang kita melalui media Menyerang kita melalui pendidikan Menyerang kita melalui budaya Menyerang kita melalui ekonomi Menyerang kita melalui Oba-obatan, kesehatan Menyerang kita melalui pakaian Menyerang kita melalui hiburan Menyerang kita melalui makanan, minuman Menyerang kita melalui Banyak sekali serangan yang dihadapi sini berlapis-lapis targetnya, dan juga menyerang kita melalui kolonialisme, penjajahan peniskinan, dan bahkan sampai ke tingkat, pemaksaan kehendak, ditangkap kita, disiksa kita dipaksa murtad, dan bahkan dibunuh, benar-benar luar biasa ini fitnah pada masa pasir keempat, disebutkan fitnah duhaimak, puncaknya adalah dajjal keluar, dan dajjal ini menawarkan kepada kita dunia atau memberikan kepada kita kematian bapak ibu pilih mana dunia atau kematian yang benar yakin nah, ngomong sekarang aja itu nanti kita buktikan karena ini tak lama lagi keluar inilah fitnah terbesar ini fitnah-fitnah besar, fitnah-fitnah fitnah terbesarnya dajjal keluar, pembuktian itu nanti, sepertinya saat itu saya sudah tidak ada karena kata Rasulullah dajjal baru akan muncul ketika pada saat itu atau pada tahun itu tidak ada lagi da'i dan ulama' yang berbicara tentang dajjal di mimbar-mimbar saya adalah salah seorang di antara yang getol membicarakan dajjal di podium-podium di mimbar-mimbar berarti hamba Allah Zulkifri Muhammad Ali pada masa makhluk terlaknat ini muncul usma semoga sudah ada di alam yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati